Intro Sahabat yang baik, saat ini ada upaya untuk membuat rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama. Saya tetap tidak begitu jelas apa kriteria ulama itu jika dilihat dari sudut agama non-Islam. Seperti agama itu misalnya. Apakah pendeta itu ulama? Atau bagaimana dengan pemuka agama yang bukan pendeta? Apakah itu juga ulama? Tapi okelah, mungkin rancangan undang-undang ini hanya khusus untuk ulama di kalangan umat Islam saja. Bahwa para ulama itu perlu dilindungi secara khusus sampai dibuatkan undang-undangnya, ya kita tidak usah komentari. Permasalahan tidak sama di semua agama. Kalau menurut saya, pendeta dan pemuka agama Hindu itu tidak perlu dibuatkan undang-undang yang khusus dalam hal memberikan perlindungan, mereka sama saja dengan profesi yang lain di masyarakat. Yang harus mendapat perlindungan negara. Di mata hukum, semuanya sama. Apakah itu petani, buruh, karyawan, swasta, pegawai, negeri, pendeta, dan pemimpin agama? Kalau ada pemimpin agama yang korupsi, ya harus dihukum. Kalau ada pendeta misalnya menyetir mobil sendiri lalu nabrak orang, ya harus dihukum pula. Itulah persamaan orang di mata hukum. Bagaimana kalau pendeta atau pemimpin agama di dalam memberikan pencerahan kepada umat, melakukan provokasi yang bertentangan dengan aturan negara? Ya harus dihukum. Tidak ada yang perlu dilindungi. Berceramah di depan umat dengan mengajarkan kebencian, mengajarkan permusuhan kepada umat beragama lain, atau memusuhi pemerintah yang sah. Ya harus bertanggung jawab jika ada yang melaporkannya. Jadi tidak perlu ada perlindungan secara khusus. Karena itu jika kalian suatu saat diberi kesempatan untuk memberikan pencerahan di depan umat, ya jangan mengajarkan kebencian. Harusnya tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Kitab-kitab suci Hindu selalu menekankan perlunya memberi kasih sayang dan menyayangi semua makhluk hidup tanpa kecuali. Apalagi penceramah agama. Pastilah mereka punya ilmu agama yang memadai dan tingkat spiritualnya juga tinggi. Bukan orang sembarangan dalam masalah-masalah agama. Artinya orang itu punya persaratan dasar yakni memiliki jiwa toleransi selain kasih sayang kepada sesama. Jika jiwa toleransi itu tidak dimiliki seseorang maka jangan punya keinginan menjadi pendeta atau pemimpin agama atau bahkan memberikan ceramah-ceramah ke agama. Kitab Begawat Gita Percakapan 16 Loka 18 menyebutkan siapapun yang memberikan pencerahan masalah agama harus memiliki kelembutan hati dan pikiran. Mereka harus menjadi orang yang penyabar dan pengasih bukan sebaliknya menyebarkan permusuhan dan kebencian. Bagaimana kalau mereka sendiri yang dihina, dicaci, dilecehkan? Mereka harus sabar menghadapi segala caci, maki, hinaan, dan pelecehan itu. Mungkin juga tindakan-tindakan keci yang dilakukan oleh orang-orang terhadap mereka. Justru mereka harus memberikan maaf dan pendoakan mereka yang menyakiti itu. Dengan cara itu, pahala baik semakin berlimpah kepada sang penceramah. Apakah mereka pendeta, apakah mereka pemuka agama, atau siapapun. Ajaran ini sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita balas caci, maki, dan kebencian dengan kasih sayang serta memaafkan. Ada pepatah yang menyebutkan kalau kita dilempar dengan tai balaslah melempar dengan bunga. Jadi, untuk apalagi ada aturan atau undang-undang khusus yang melindungi mereka karena ajaran agama sudah melindungi mereka sendiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.